Halo semua, balik lagi sama gue, Lenoke. Waktunya Lenews dan akhirnya ada pencerahan juga untuk Toro Vatasi ya. Jadi sekitar 11 atau 12 jam yang lalu, mereka merilis trailer di official Youtubenya ya, yang versi bahasa Inggris. Dan juga mereka merilis official website-nya, yang versi bahasa Inggris. By the way, ini website-nya tuh, website Toro Vatasi bahasa Inggris atau global, dan juga website Toro Vatasi versi Jepang ya. Jadi kemungkinan, ya kemungkinan untuk perilisannya, semoga ya jadi kayak bareng sama versi Jepang gitu. Dan sekarang, mereka telah ngebuka recruitment tahap CBT ya, untuk yang versi bahasa Inggris. Dan mungkin CBT untuk versi Jepang juga ini. Dan di Lenoke News kali ini juga, gue bakal kasih sedikit game yang bakal rilis besok. Gue cukup tertarik ke game itu, game yang RPG. Dan juga ada pengumuman soal video livestream gue ya. Karena kalau kalian lihat di channel NXC ini, untuk video-video livestream yang baru-baru, ya itu gue private dulu. Ntar pengumumannya ada di akhir video ini. Tapi sekarang, kita langsung aja ke Toro Vatasi ya. Di official website-nya di sini, ada trailer terbarunya. Jadi kita lihat dulu untuk trailer terbaru dari Toro Vatasi versi Inggris ya. Bener-bener terjadi dong. Yang dirumorin batalnya, tapi akhirnya ya. And have built the tower of fantasy. Graving Omnium, just like the stars. Oh. But this unstable gift, destroyed the new era. The old days are now an illusion. And a new world is coming. Oh my god. Can we cry-nya nih? My long cherished wish is about to come true. Dan untungnya tidak clean sih yang first-over-nya ya. Welcome to the new world. Wow. Dan ya berarti sudah pasti untuk launch-nya, atau pre-design-nya tahun 2022. Gila sih sumpah. Parah, excited banget. Buset. Oke, untuk sign up CBT-nya di sini ada tiga. Ada questionnaire-nya. Tapi ini questionnaire-nya yang sangat-sangat simple banget. Launch questionnaire-nya. Jadi ada pilihan iOS. Terus juga kalian pilih untuk modelnya apa. Terus masukin email address. Dan juga di sini kalian isi questionnaire-nya ya. Dan juga di sini juga ada pertanyaan. Terus juga checklist-checklist submit. Oke. Terus juga di sini untuk Android. Ini nggak ada. Kenapa ya? Rata-rata untuk kayak rekrutmen CBT game-game sekarang. Kenapa tidak ada ASUS ya? Tidak ada ROG ya? Ya, masukin model HP kalian. Kalau misalnya tidak terdaftar, ya adore aja di sini. Terus juga masukin email. Terus juga questionnaire-nya ini sama. Kalian pilih aja. Terus kalau yang versi PC di sini, ini VGA. Terus juga di sini untuk chipset-nya atau CPU-nya ya. Terus juga sama. Masukin email dan pertanyaannya juga ini sama ya. Oke, dan di sini ada Q&A-nya ya. Will the CBT be available globally? Sayang ya. Nggak. Hanya di United States atau Amerika. Terus juga Kanada. Terus Jepang. United Kingdom. Dan juga Jerman ya. We will randomly select player who meet the registration requirement. Dan mereka bakal ngasih informasi lebih lanjut via email ya. Dan juga apakah ini di limit? Yes, ini di limit. Dan juga untuk system requirement ya. Atau ya ini rekomendasi. Bukan minimum tapi rekomendasi ya. Untuk Android, Android 7.0 ke atas. Terus juga untuk RAM-nya ini 4GB ya. Untuk RAM-nya. Dan untuk chipset ya nggak dikasih tahu. Tapi kalau untuk toko rekomendasi, chipset yang Snapdragon 720G pun itu masih ngangkat ya. Untuk iOS seperti ini. Dan untuk PC, Core i5, RAM-nya 8. Dan juga Nvidia 1030 atau di atasnya. By the way, ini rekomendasi bukan minum ya. Ya emang disayangkan sih. Cuman ya minimum ada pencerahan lah ya. Jadi ini CBT-nya bukan global. Apalagi di saya ya. Jadi apakah akan ada CBT selanjutnya kah? Di region yang berbeda? Atau nanti langsung rilis. Atau mungkin langsung rilis. Tapi di region yang ya ini dulu gitu. Di region ini dulu ya rilisnya. Semoga nggak sih ya. Tapi ya kalau kita ke bawah disini kalian bisa ngebaca. Untuk dunianya ini seperti apa. Untuk Torofatasi. Terus juga disini ada karakter. Ini karakter tuh karakter Mimikra. Yang dimana kalian bisa ngedapetin karakter-karakter ini dari Gacha ya. Ini skinnya bisa kalian ubah. Menjadi mereka. Atau kalian bisa pakai skin default yang kalian costumize. Tapi dengan kekuatan mereka itu bisa ya. Oke. Samir namanya ya. Meril. Samir. Shiro. Zero. By the way ini kayak Zhongli nih. Asli ini dia skill-skillnya mirip Zhongli ya. Terus ada lagi kah? Ini nih. Kenapa Babang Ngediluk ada disini? Babang Ngediluk pakai kacamata hitam. Terus juga pakai side ya. Oh my god. By the way yang udah gue coba tuh dia. Terus juga di versi CN gue dapet dia juga. Iya ini design karakternya keren. Seriusan nih anime style banget ya. Dan juga ini karakter. Juga Shirley Frigzeike. Nah ini twitternya. Terus disini fitur-fitur gamenya ya. Oke. Tapi ya. Inilah berita soal Tower of Fantasy tahap CBT ya. Dan sekarang kita langsung aja ke game yang selanjutnya. Oke informasi selanjutnya datang dari Jet Dynasty New Fantasy. Yang dimana game ini tuh bakal rilis besok ya. Tagal 17 Maret 2022. Dan game ini sudah tahap pre-download. Dari 3 atau 4 hari yang lalu gitu ya. Di Play Store Indonesia. Tentu saja. Dan juga kalian udah bisa ngebuat karakter di game ini ya. Jadi kalau ada yang belum tau ini game apa. Ini adalah game MMORPG. Terus juga ya MMORPG Mandarin kayak gitu. Dan grafis ya cukup bagus ya. Yang harusnya untuk versi China tuh game ini tuh ada versi PC-nya. Tapi untuk versi global semoga ntar nyusul. Dan juga untuk servernya disini. Ya server 1 sudah penuh seriusan dari kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebuat karakter. Atau ngebooking server. Jadi hanya bisa di server 2 dan juga server 3 ya. Oke jadi disini untuk pembuatan karakternya. Dan apakah game ini kostumisasinya? Bagus. Menurut gue ini bagus ya. Tapi game ini tuh si kelasnya banyak ya. Dan juga udah makkelasnya banyak disini. Tidak gender lock. Oke. Jadi yang pertama ada Jadeon. Yang dimana kalian bisa ngeliat statusnya. Dia bagusnya di apa. DPS, AOE. Dan ini tipe pedang. Ini versi ceweknya. Terus juga yang kedua ada Lupin. Dia sealnya besar. Ini tipe support. Dan juga disini. Oh. Oh gue berungguh ini ya. Ini bukan beda gender. Tapi beda umur ya. Buset. Oke. Dia lebih ke support mungkin. Lebih ke seal ya. Terus juga ada incense. Yes. Dan ini tipe mage. Kalau gak salah gue pernah mainin game ini. Tapi gue lupa lagi serisan ya. Terus yang keempat ada Vim. Dia tipe DPS tentu saja. Waktu itu gue pernah nyoba yang ini. Kalau gak salah ya. Ini versi cewek. Terus juga disini ada 3. Sky Song. Dia tipe support by the way. Oke. Oke. Yang cewek. Dan juga yang remaja. Ini keren sih. Zero-nya ini keren. Ini unik ya. Botak. Oke. Terus ada Long APT. Dia sealnya besar. Survivability-nya juga besar ini. Ini yang ceweknya. Pake kuas. Terus disini Poisoner. Oke. Side. Ini keren. Dia DPS-nya tinggi by the way. Tapi AOE-nya kecil ya. Terus yang terakhir. Ada Southern Border. Dan gue gak tau dia. Dia ini bener-bener support sih. Ya. Dia tipe support ya. Oke. Ini keren. Tapi. Coba kita lihat yang ini. Oke. Dan kita. Nge-costumize karakternya. Lihat ini. Seriusnya ini. Mulus edan ya. Ini bener-bener mulus edan. Disini kalian bisa ada preset-nya. Terus juga untuk bajunya. Kalau misalnya gak pake kostum ya. Seperti ini. Ini wow banget kan. Terus juga ini contoh kostum yang lainnya. Oke. Terus juga disini kalian bisa merubah pencahayaan ya. Ya. Ini game. Ini game keren. Grafisnya ya. Terus kalian bisa nge-costumize ya. Misalnya dari bentuk muka. Terus juga dari bentuk rambut. Terus juga dari tinggi badan. Oke. Terus juga disini untuk kepalanya kalian bisa atur-atur. Untuk tekstur mukanya ya. Dari wajah. Terus juga mata, hidung, mulut. Semuanya bisa diatur-atur disini. Ini detail. Terus juga make up-nya juga bisa. Oke. Untuk make up ini banyak banget pilihan. Terus juga ada. Disini preview ya. Ya ini cuma muka doang sih. Kebanyakan game China emang cuma muka doang. Tapi minimal ini bisa diganti tinggi atau pendeknya ya. Ini contoh ininya. Oke. Terus juga disini. Ya tadi kayak tadi pencahayaannya. Terus yang ini gerakannya. Gerakannya ya game ini tidak kaku loh. Seriusan? Tidak kaku ya. Dan kalau misalnya kalian done atau buat karakternya. Ya itu bakal kesimpan karakternya ya. By the way gue udah buat yang ini nih. Yang Poisoner ya. Yang type side ya. Dan ini bener-bener tinggal nunggu perilisan. Si gamenya ya. 17 Maret jam 11 siang. Untuk rilisnya. Si gamenya. Jadi ya mungkin kalau ada yang mau server 2 keburuk penuh. Gue soalnya agak-agak telat. Ya server 1 udah kepenuhan duluan. Jadi gue server 2. Jadi silahkan buat dulu karakternya dari sekarang ya. Dan ya. Sekarang langsung ke informasi ya. Soal video live stream. Buat yang nanya kenapa video live streamnya gak ada atau itu gue private. Karena ya. Disini gue mau mencoba sesuatu. Yang dimana untuk video-video live stream bakal gue pisah di channel yang kedua ya. Ya. Jadi bakal dipisah antara channel utama yang isinya itu konten-konten game-game baru. Dan channel yang kedua itu khusus live stream ya. Jadi alasannya adalah. Yang pertama biar gampang ngaturnya ya. Yang kedua itu urutannya itu bener-bener jadi ngacak banget. Kalau misalnya untuk video live stream gue isi ke channel utama ya. Karena. Kalau misalnya ini contohnya ya. Misalnya gue buat konten. Soal land news. Atau soal game baru gitu. Dan setelah itu beberapa jam kemudian gue live stream. Nah itu si video yang sebelumnya itu. Ya bakal cepet tenggelam ya. Jadi yang tampil di beranda-beranda. Ya kemungkinan yang video-video yang live streamnya ya. Dan kalau dilihat pun urutannya. Di YouTube studio-nya. Itu emang kayak enak banget dilihat ya. Jadi kayak acak-acakan gitu lah. Dari thumbnail dan lain. Itu bener-bener gak cocok banget ya. Jadi untuk channel utama ini. Gue khususkan buat konten-konten game baru. Dan juga land news. Untuk channel kedua itu khusus untuk live stream. Dan nama channelnya apa? Oh iya sebelum ke channel yang barunya. Di sini gue ya ganti PP. Dan juga ganti gambar berandanya ya. Gambar yang di atas ini ya. Jadi profile picture YouTube gue sekarang. Muka gue sendiri ya. Ya gak apa lah. Udah lama gue gak ganti ya. Jadi lagian untuk logo pun gue bingung ya mendingan muka sendiri dulu aja lah. Coba ya. Dan sekarang kita langsung ke channel yang kedua ya. Ya nama channel yang kedua adalah Lene Seed Streaming. Ya jujur namanya tidak kreatif sama sekali. Tapi ya nama channelnya Lene Seed Streaming. Dan ini belum ada konten apapun. Yang dimana gue harus nunggu juga selama 24 jam. Kalau misalnya gue mau live stream di channel ini ya. Tapi untuk live stream yang malam ini. Ya malam ini ya. Tanggal 16 Maret ini. Ya gue bakal di channel utama dulu. Karena emang belum bisa live stream di sini. Dan juga untuk live stream yang versi 2.6 Gensi Impact. Itu juga bakal gue lakuin di channel utama. Bukan di channel ini. Jadi kemungkinan sekitar tanggal 19 atau tanggal 20. Gue mulai ya live stream di channel yang kedua ini ya. Nah sekarang kita balik ke channel utama lagi. Untuk profile picture-nya, untuk background-nya itu beda ya. Kalau yang ini background-nya Inazuma yang lagi sore. Kalau yang channel yang kedua itu Inazuma yang lagi siang ya. Background si profile picture-nya itu beda. Tapi ya gue minta maaf untuk yang live stream yang baru-baru ini. Ya gue private terlebih dahulu. Tapi ya untuk lain newsnya sampai seluruh aja. Kalau ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar ya. Dan ya kalau suka video silahkan like. Kalau suka channel ini silahkan subscribe. Kalau suka redan kritik sound komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.